Woyocuy, balik lagi di Manju Gaming Masih di game yang sama nih, Stronghold Crusader Yoi Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang pertanyaan di salah satu video Stronghold Crusader gue Ini dia pertanyaannya Mana ya tadi ya Nah, ini dia Min, gimana cara gunain penjara hukuman ya? Saya selalu bikin penjara tapi selalu kosong, gak ada yang dihukum Gimana ya? Video ini gue bakal ngebahas itu Dan kayaknya gue bakal ngebahas lebih detail lagi sih Kayak misalnya penjara itu masuk di dalam bagian bettings Nah, lawannya bettings ada good things Nah, dua komponen ini ada fungsinya juga loh di game ini Nah, yang pertama itu fungsinya di bidang perekonomian, yaitu ekonomi Yang kedua itu di bidang pertahanan Nah, gue bakal ngebahas semua nih langsung aja deh Tertama-tama kita buat bangunan-bangunan ekonominya dulu Granari Kita bangun pasar dulu Buat makanan dulu deh Buat awal-awal Kita buat kebun apel dulu yang deket Deketin sama granari biar gampang dipanainnya cepet Kita buat tiga aja deh Langsung aja deh kita mulai dari good things ya Kita buat kembang kecil-kecil agak banyak Kita lihat deh efeknya itu apa sih buat perekonomian dan pertahanan di kerajaan Kita lihat di popularity-nya nambah bagian rakyatnya plus 5 Nah, kita lihat dari perekonomian Kira-kira pekerja bakal lebih Karena efisiensi berkurang jadi 50% doang nih Kira-kira bakal berpengaruh gak di hasil panennya ya Kita lihat Nah, kita lihat dari 196 jadi Eh, 199 aja ya Jadi Cuma 203 cuy Jadi cuma nambah 4 Untuk pekerja apel ya Karena efisiensi berkurang 50% Dan efisiensi berkurang Penduduk juga bakalan lebih banyak berisir rahat setelah bekerja Contohnya ini nih Tuh, dia isir rahat Kita lihat tukang kayu Dia menghasilkan berapa banyak Kalau misalnya Ada efek popularity bootings 112 ya kita lihat Jadi 130 cuy Nambah 18 Langsung aja lanjut kita bandingin ke betting Kenapa penjara gue bisa penuh Ada orang ya Di hukuman-hukuman Jawabannya adalah Popularity lo jadi merah dulu Baru ada penjara lo ada orangnya Di hukuman-hukuman juga ada deh tuh Merah kan Nah, kalau udah gitu Kita lihat deh Efeknya ada dua kan Ekonomi dan pertahanan Di ekonomi Pekerja lo bakalan lebih efisien Mungkin takut kali ya Kalau misalnya dia gak memenuhi target Bakalan dihukum Kayak semacam kerja paksa gitu mungkin Dan di Kita lihat tuh Rakyat lo jadi gak seneng sih Dengan keputusan lo ini Tapi dia bakalan lebih efisien Kita lihat nih Contohnya Sekali panen berapa nih Tukang apel Bentar kita cari yang terakhir aja Dari 205 Jadi 221 cuy Plus 6 cuy Sedangkan kalau lo di butings Itu cuma plus 4 Sekarang kita lihat di tukang kayu Dan otomatis Pekerja lo gak bisa Isirat lagi dong Di tempat-tempat yang kayak bunga gitu Karena lo gak punya kan Popularity lo lebih condong ke merah Ke betings Lo jadi kayak semacam pemimpin yang Otoriter gitulah ya Tuh popularity tuh Efisiensi 50% Tapi army lo atau tentara lo itu Minus 25 cuy Ibaratnya darahnya jadi lebih tipis gitu loh Kita lihat nih tukang kayu nih 130 Sekali panen berapa nih Tuh Tuh Jadi 154 cuy Plus 24 Kalau lo di betings Eh di goodings Kayu lo cuma dapet 18 Sekali panen Gila kan jadi lebih efisien 150% Lanjut goodings dan badings Di pertahanan lo nih Jadi darahnya Kalau goodings Ada titik-titik ijo tuh Nah darahnya ibaratnya lebih tebel lah Karena corrupt combat lo plus 25% Kalau lo penuh ya Goodingsnya Dan bakal gue aduk Dengan tentara yang gak punya Popularity apapun Yaitu 0 aja Kita aduk 100 lawan 100 Kita lihat siapa yang menang Lumayan ya Kita lihat Kita aduk Tentu menang yang Punya goodings ya Karena darahnya lebih tebel Tuh Masih sisa 42 100 lawan 100 Gimana nih ya Kalau misalnya Goodings versus betings Nah pertama Goodings Gue buat 50 aja Dan pasukan yang betings Kita buat 50 Dan ada titik-titik merah tuh Di atasnya Bedanya gitu Kita aduk 50 lawan 50 ya Siapa yang bakalan menang Jauh cuy Beneran jauh Gampang banget Dilibas Yang betings Boyo cuy Jadi itu tuh Bedanya goodings Dan betings Dan gimana caranya Lu biar Penjara lu ada orangnya Atau Tempat-tempat bermain lu Ada orang yang bermain Anak-anak gitu kan Gimana jelaskan Kalau misalnya belum jelas Lu bisa komen di bawah ya Dan jangan lupa Like dan subscribe Terima kasih cuy Bye